Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, berjanji akan membangun stadion sepak bola berskala internasional saat melakukan kampanye akbar di Kota Padang, Sumatera Barat. Di hadapan pendukungnya di area Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Anies menyebut akan membangun stadion berstandar FIFA jika dirinya terpilih menjadi Presiden. Anies berharap stadion tersebut nantinya dapat digunakan masyarakat Sumatera Barat untuk berbagai kegiatan, termasuk pertandingan olahraga berskala internasional. Tadi kami sampaikan kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Gor Haji Agus Salim. Salah satu yang akan kita bangun di sini adalah stadion sepak bola berstandar FIFA sehingga masyarakat Padang, masyarakat Minang di Sumatera Barat akan punya tempat untuk merasakan kebersamaan, untuk merasakan pertandingan olahraga yang berskala internasional. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi melepas sebanyak sekitar seribu relawan yang akan mengampanyakan Prabowo Gibran dari rumah ke rumah. Ribuan relawan pendukung Prabowo Gibran akan melakukan kampanye dari rumah ke rumah untuk memenangkan Prabowo Gibran pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Kampanye dari rumah ke rumah ini akan dilakukan selama masa kampanye berlangsung. Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi, Nizar Ahmad Sakutra menikaskan, Jawa Barat adalah lumbung suara bagi Prabowo dan Gibran. Dengan semangat relawan, Solidaritas Ulama Muda Jokowi optimistis Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Ini adalah apel dan pelepasan relawan kanvasing Solidaritas Ulama Muda Jokowi-Samawi di Bandung. Kita melepas seribu relawan yang relawan ini akan door to door menghampiri rumah warga ke rumah terus melakukan sampai masa berakhirnya kampanye untuk meyakinkan dan memastikan Prabowo Gibran menang sekali putaran. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut tiga, menyinggung soal jalan di Lampung yang rusak. Ganjar menyebut, mobilnya tak bisa ngebut karena jalan yang rusak. Hal ini disampaikan Ganjar dalam kunjungannya ke pondok pesantren di Lampung Selatan. Ganjar menyinggung, mobilnya tak bisa jalan ngebut karena jalan yang rusak. Ganjar bercerita saat dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, prioritaskan perbaikan jalan ketimbang membeli mobil ngebut. Masa lihat tadi jalan saya dari sana sampai sini, kenapa gak bisa ngebut jalannya rusak. Ibu Bapak ini aneh ini, jalan rusak malah tepuk tangan. Prestasi Pak, prestasi itu Pak. Oh iya 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 iya. Tenang aja, tenang aja. Tapi saya punya ide jadinya itu. Mungkin nanti di perjuangan ya mas ya, ada DPRD-nya. Saya lewat jalan-jalan itu rusak. Di desa-desa jalan rusak. Masyarakat marah, masyarakat protes. Apa iya kita tega membeli mobil bagus? Masyarakat marah. Masyarakat marah. Masyarakat marah.